Salam para sahabat di radio dimanapun Anda berada Salam dari Bukit Karmel, Santo Nabi Elia, Mageria, Maumera, Flores, Entity Selamat merayakan hari Minggu Biasa yang ke-24 Di tanggal 17 September 2023 Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan pada Ekaristi hari Minggu Biasa yang ke-24 ini Tema utamanya adalah tentang kesalahan dan dosa Yang diperlawankan dengan belas kasih dan pengampunan Dan di antara kedua tema yang disebutkan tadi muncul juga tema lain tentang Amarah, dendam, rasa benci yang membuat orang harus berada di sebuah jalan simpang Untuk memilih memperpanjang kemarahan atau pertikaian karena kesalahan dan dosa Atau membatasi dan mengakhiri dalam pengampunan dan belas kasihan Dari tema-tema yang ditampilkan tadi Bacaan-bacaan suci mengarahkan kita untuk memandang kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kasih Maka pemasmur dalam referen hari ini memperdengarkan dengan suara yang sangat lantang Tuhan itu besar kasih setia panjang sabar Dan di salah satu ayat Masmur yang dinyanyikan Tertulis di sana Setinggi langit dari bumi Demikian besarnya kasih setia Tuhan Atas orang-orang yang takut akan dia Sejauh timur dari barat Demikianlah pelanggaran kita Dibuangnya Segala kesalahan dosa Selalu tidak berkaitan hanya dengan sesama Tetapi juga dengan Tuhan Karena pada akhirnya Segala hal berkaitan perbuatan-perbuatan kita Entah yang baik maupun yang jahat Pengadilan yang terakhir Ada di tangan Tuhan Karena itulah Penginjel mengajak kita untuk belajar Dari kemurahan Allah Yang berbelas kasih Maha pengampun Kisah Injil dimulai dengan pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus Tuhan sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kalikah Tetapi Yesus berkata kepadanya Bukan aku berkata kepadaku Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali Tujuh kali Parangkali untuk menunjukkan Biarlah Tentang mengampuni ini Kamu jangan berpikir tentang batasan-batasan Tetapi berpikir tentang getak terhinggaan Yesus memberikan pengajaran lanjut dengan bercerita tentang perupamaan Tentang utang-biutang Dan bagaimana harus membayar utang-biutang itu Dari seorang hamba kepada tuannya Dan bagaimana tuannya mengampuni hamba yang tidak mampu membayar utang Nah dari sini kita akhirnya sampai pada pemahaman tentang utang dosa Kesalahan dan dosa manusia Yang pada akhirnya diampuni oleh Tuhan sendiri Dan dari situ Allah mengajarkan melalui penceritaan perumpamaan ini Kamu harus belajar dari Tuhan yang telah lebih dahulu mengampuni Supaya kamu juga mampu untuk mengampuni Setiap kita punya pengalaman tentang marah Kesal Kecewa Mungkin juga benci Mungkin juga dendam Dan aneka pengalaman pahit lainnya Dan itu mempersulit proses pengampunan Karena perasaan yang tertinggal Membuat terluka Dan juga memori yang tidak selalu mudah tuntas Untuk dilupakan Menyebabkan kita menjadi terbatas dalam mengampuni Karena itulah Kesalahan dan dosa itu seperti sebuah pertikaian Yang panjang Selalu mendengarkan suara Tuhan Melalui bacaan-bacaan firman seperti ini Mengantar kita pada Sebuah proses pemurnian Yang selalu bisa Kita jalani Setiap hari Dan proses pemurnian ini Dalam nasihat Rasul Paulus Tepada jemaat di Roma Dirumuskan sebagai sebuah simpulan Bahwa kita harus memiliki prinsip Bahwa hidup dan mati kita itu Adalah demi Tuhan Jika kita hidup Kita hidup bagi Tuhan Jika kita mati Kita mati bagi Tuhan Jadi entah hidup Entah mati Kita tetap milik Tuhan Nah rumusan ini Mengantar kita pada pemahaman Jika kita memang milik Tuhan Maka segala hal yang berkaitan milik Tuhan Yaitu belas kasih Kemurahan Pengampunan Seharusnya juga Menjadi milik Kepunyaan kita yang takut Akan dia Atau beriman Kepadanya Sehingga Jika kita mengatakan Kita hidup bagi Tuhan Berarti kita hidup Untuk kemuliaan Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Juga melalui peristiwa Kita mampu mengampuni Dan berbelas kasih kepada orang Dan ketika Kita dikatakan Mati juga untuk Tuhan Itu juga berarti Kita mematikan Segala amarah Dendam kesuman Yang berlawanan Yang bertabrakan Dengan Sifat kealahan Yang telah diperlihatkan Dalam bacaan Injil Pada hari ini Marilah kita berusaha Hidup baik Dengan tidak selalu berusaha Untuk bertikai dengan orang lain Merancangkan hal-hal yang jahat Fokus pada tugas dan karya Pelayanan masing-masing Dan lebih dari itu Membatasi segala keinginan Keinginan diri Yang terlihat Akan mudah mencelakakan Diri kita Salam dari Bukit Karmel Santo Nabi Ilya Mageria Maumere Flores Entity Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya